Warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gura, kemarin siang gempar. Ini setelah naim usia 32, warga setempat menghabisi nyawa muslima, usia 65, dan marzuki usia 82, yaitu pamannya. Selain dua kerabatnya tersebut, selajang yang diduga mengalami gangguan jiwa itu juga membaca sumarsi, usia 50 tahun, petangganya. Pembunuhan terjadi sekitar pukul setengah 2 kemarin. Priswa tragis itu kali pertama diketahui oleh Syafiee, usia 45. Pria yang kemarin siang tengah bersantai, di rumah itu mendengar teriakan naim. Di saat yang sama, dia juga mendengar suara teriakan meminta tolong. Menyadari ada hal yang tidak beres, Syafiee langsung masuk ke dapur. Dia melihat muslima terbaring dengan kondisi berumuran darah. Naim langsung berlari menuju rumah marzuki, yaitu pamannya. Pria tua itu tak luput dari tembasan parang naim. Setelah peristwa beruntun yang terjadi selama sekitar 10 menit, warga yang berkumpul langsung melumpuhkan naim. Dan di saat yang sama, warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsekura. Polisi yang tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore langsung melakukan olah tempat kejadian berkara. Mait muslima dan marzuki dibawa ke RS Perangkara untuk proses korupsi. Kasatreskim Polres Kediri, AKP Deskika, Atmada yang dikonfirmasi di lokasi kejadian menuturkan. Pihaknya sudah mengamankan naim untuk proses pendidikan. Terkait kondisi kejiwaannya, AKP Deskika menyebut pendidik masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti. Terima kasih telah menonton!